Setelah Viktor Iqbunifo dan Ezra Walian, dua pemain Persib Bandung dipastikan menyusul terbang ke Turki. Dua pemain Persib Bandung mendapat panggilan dari Tim Nasionalisya U18 untuk menjalani pemusatan latihan. Pada tanggal 15 November hingga 1 Desember 2021, dua pemain tersebut adalah sebagai pemain Persib Bandung yang kini membela Persib U18 di Elite Pro Academy. Kedua pemain ini sukses membawa Persib U18 menuju babak delapan besar turnamen. Pelantik Persib U18, Muhammad Yusuf Rojali mengaku kehilangan dengan dipanggilnya Kakang Rudianto dan Ferdiansah untuk Tim Nasionalisya U18. Terlebih, keduanya memberikan kontribusi besar bagi Persib U18. Tim memang merasa kehilangan dengan dipanggilnya dua pemain ini karena sudah berkontribusi besar selama ini. Tapi karena ini sudah menjadi tugas dari negara, kami pun mendukung. Pada dasarnya tujuan dekat pun selain untuk Persib, tapi juga berkontribusi kepada negara. Ocap Yusuf Rojali dikutip dari laman resmi klub. Ferdiansah tercatat sebagai pemain Persib untuk musim ini. Sementara Kakang Rudianto dalam status dipinjamkan ke Bandung United yang berlangkah di Liga 3. Selain Kakang Rudianto dan Ferdiansah, Persib U18 juga menyumbangkan satu pemain lainnya, yaitu Robby Darwis, keberangkatan Kakang Rudianto dan Ferdiansah ke Turki dalam rangka pemusatan latihan Tim Nasionalisya U18 untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023 mendatang yang akan berlangsung di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!